Gana memperkecil ketinggalannya dalam duel melawan Portugal. Pemain pengganti, Osman Bukari, mencetak gol pada menit ke-89 yang membuat skor sementara 3 hingga 2 untuk Portugal. Duel Portugal versus Ghana yang berlangsung di Stadion 974, Doha, Kamis 24 November 2022, merupakan laga perdana kedua negara dalam penyisihan grup H Piala Dunia 2022. Gol ini pun menandai rekor baru yang dibikin Ronaldo. Sosok berjulukan CR7 tersebut menjadi satu-satunya pemain yang selalu mencetak gol dalam 5 edisi Piala Dunia sejak debutnya pada 2006. Pada menit ke-73, Ghana menyamakan kedudukan. Andre Ayu menjawab gol Cristiano Ronaldo dengan sontekannya sehingga keunggulan Portugal hanya bertahan 10 menit. Portugal bereaksi sangat cepat. Menit ke-78 mereka unggul lagi lewat aksi Joao Felix dan 2 menit kemudian, Portugal menjauh setelah Rafael, lalu membuat negaranya, unggul 3 hingga 1. Menjelang akhir laga, Portugal menarik keluar Ronaldo dan Joao Felix. Situasi ini membuat Ghana bermain lebih agresif dan bisa mencetak satu gol pada menit ke-89 lewat Bukari. Lini pertahanan Ghana menjadi terbuka setelah keluar menyerang. Hal ini dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Portugal. Ronaldo nyaris mencetak gol keduanya pada laga ini, namun dianulir karena lebih dulu offside. Portugal yang sudah nyaman dengan keunggulan 2 gol hanya sesekali melancarkan serangan di penghujung laga. Ghana memperkecil ketertinggalan 1 menit jelang waktu normal berakhir. Umpan silang dari sisi kiri disundul Osman Bukari ke dalam gawang. Skor jadi 2 hingga 3 untuk Ghana. Hingga laga usai tak ada lagi gol yang tercipta. Portugal pun memetik kemenangan pertama di Piala Dunia 2022 dengan menggulung Ghana, 3 hingga 2. Terima kasih telah menonton!